Oke Oke Bang mungkin boleh dijelasin hari ini agendanya seperti apa Dan kemarin mendapatkan info bahwa berkas sudah lengkap dan siap disidangkan di peradaan Ya sebenarnya dari siribuan kemari saya sama Ibu dan ketua tim juga Ibu Yanti yang di Kompas Selain menghadiri acara di televisi ini Juga besok itu kami mau melaporkan jugaan postingan-postingan Facebook bagi setiawan yang hilang Ke propam Mabes Polri ya itu agendanya Nah itu akan kami lakukan di jam 10 di propam Mabes Polri Nah kemudian setelah itu kami ke KPK KKPK itu agar mengawasi aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan ini Baik dari hakim, ketua pengadilan maupun penyidik Nah kemudian yang ketiga kami akan ke badan pengawasan hakim, makam agung Tujuannya sama agar mengawasi, memonitor untuk memastikan bahwa proses peradilan ini Peradilan itu bisa berjalan fair, sikap-sikap hakimnya juga bisa diawasi Itu agenda di Jakarta untuk besok Nah abang, terkait PG yang sudah ditahan Banyak-banyak pada tur serta berlatusan pengacara itu Kayak ada yang kejanggalan nih bang Abang gimana bang, tangan-tangan dari pas hukum PG bang? Ya, karena memang sejak awal juga Tadi juga disampaikan juga sama Pak Arya Atau penasar Gapolri Memang banyak kejanggalan Kejanggalan pertama Itu kalau dilihat dari fakta pisum Dan fakta otopsi Itu jelas Jadi dari pertama dari fakta pisum pemeriksaan luar Itu ditemukan pada lubang kemaluannya ada perdarahan aktif Deras, encer Nah berarti kalau demikian Berarti kan kalau memang itu ada pembunuhan pemerkosaan Itu kan orang yang dendam Berarti kalau ada orang yang dendam Berarti kan mungkin orang yang sudah kenal Nah, kalau ada orang yang Kalau itu sudah kenal Berarti ada motivasinya ini Jadi tidak mungkin orang gila Tidak mungkin orang tiba-tiba membunuh Kecuali orang gila Nah, sehingga ini dimungkinkan adalah Orang yang kenal dengan pina eki Yang mempunyai permasalahan dendam Nah, jadi motivasinya itu Kenapa tidak digali Mencari pelakunya itu dari motivasi tadi Itu kejanggalannya Malah mendapatkan informasi dari AF Delapan pelaku itu Delapan orang itu ditangkap Kemudian Penurut Tiga Akbar Itu memaksa atau membuat skenario seolah-olah Tiga Akbar Mengetahui peristiwa itu Jadi memaksakan agar yang tidak terlanjur ditangkap itu Kemudian dihukum, diadili Itu kejanggalannya Kemudian yang kedua Tidak dilakukan tes DNA Di hukumnya Konisnya bersalah Melakukan perseguian pula Selain pembunuhan Nah, bayangkan Ditemukan satu seperma Pada pina Kemudian pelakunya Yang melakukan perseguian Ada tujuh Selain sakat-sakat Ini seperma siapa Nah, itu janggal juga Jadi tidak dilakukan tes DNA Mana bisa Mana bisa kalau tidak dilakukan tes DNA Ini identik ini seperma-nya ini Ini identik seperma-nya ini Ada tujuh Kan itu kejanggalan Nah, karena untuk menghukum orang Apapun yang terjadi Apapun kendalanya Harus diupayakan Biar adil Karena untuk menghukum orang Oke, bang Ini tadi kan suka teramai, bang Jadi, berbeda lagi, bang Ini sebenarnya kejadian lalu lintas kan Atau arkum personal? Cara intinya Yang melihat Ya, kami sih melihat Karena Belum ada yang bisa membuktikan sebaliknya Untuk selakan lalu lintas Kami masih berpedoman pada putusan pengadilan Buat kami Mau keselakan lalu lintas Mau pembunuhan Tetapi TRIPO-nya itu adalah Pegi alias Perong Dalam putusan pembunuhan dan pemerkosaan itu Dan perseguian anak itu kan Nah, sehingga Kalau DP-nya alias Perong Maka silakanlah tangkap Pegi alias Perong Bukan Pegi Setiawan Karena ciri-cirinya berbeda Itu Jadi Perdebatan tadi ya Mau keselakan lalu lintas Mau pembunuhan Terserah Tetapi kami Kalau mengacu kepada putusan Ya Yang sudah terbukti Pembunuhan Dengan DPO-nya itu ada tiga Andi, Dhani, dan Pegi alias Perong Maka kami melihat Ya Dengan ciri-ciri Yang ditetapkan oleh Polda Jabar Yang rambutnya keriting Ya Kemudian Umurnya Dua puluh Tiga puluh tahun Ya Kalau sekarang Itu beda Tinggalnya di Banjaruangun Ya Itu beda dengan Pegi Setiawan Jadi bagi-bagi kami Ya Tidak jadi soal Itu adalah Pegi alias Perong Bukan Pegi Setiawan Ini yang akan kami Bugat Yang lagi kami bugat Ke Prafit itu Ya Alat buktinya Untuk Pegi Setiawan Untuk apa Karena dalam putusan itu Pegi alias Perong Itu Kalau penangkapan itu Menindaklanjuti Putusan pengadilan Itu Bang Ini kan yang terbaru Bang Farhad Melaporkan pengaruh Diana ya Ke Pores Cirebon Dan hari ini Ke Baris Krim juga Mungkin ada tanggapannya Bang Akan berpengaruh Kepada Pegi Setiawan Seperti apa gitu Bang Ya Kalau Buat kami Pegi Sakatatal itu Melalui puasanya Kan melaporkan Pak Rudiana ya Nah Kalau buat kami Begini Tadi Sebenarnya Kasus ini kan sudah Inkrah Ya Dan inkrah itu Tetap Kami sih yang penting Itu Pegi alias Perong Buat kami ya Lalu kemudian Kalau Sakatatal Melaporkan Mungkin melaporkan Tindakan-tindakan Ya Tindakan-tindakan Yang dialami Ya Pada saat Dia ditangkap Kan Nah kemudian Dia tidak melakukan Tetapi tetap Hakim memutus Tidak memperhatikan Pledoynya Kan pembelaannya Hakimnya kan gitu Tidak mempertimbangkan Ya Nah Jadi kalau buat kami Sakatatal ini kan Melaporkannya itu Tindakan-tindakan Yang tujuannya adalah Untuk Nopum Ya Untuk peninjuan Kembali Jadi untuk mencari Nopum Kemudian Mengajukan Peninjuan Kembali Ya Nah Untuk kami Ada satu yang penting Kalau Sakatatal itu Menjelaskan juga Dalam proses Raporannya itu Bahwa pada saat Sebelum Pegi setiawan Ditangkap Sakatatal Didatangi oleh Anggota polisi Polres Sirbon Kota Dan Pol Dajabar Pengakuannya kan Kalau memang itu benar Maka Polisi itu Menunjukkan Tiga foto Foto Andi Yang DPO Foto Dhani Dan Pegi alias Perong Ya Sehingga Ketika Pegi setiawan Ditangkap Sakatatal itu Masih ingat Kok yang ditangkap Pegi setiawan ini Beda dengan Pegi alias Perong Yang pernah ditunjukkan Paling itu Yang menguntungkan Kami Sakatatal juga bisa Kami jadikan saksi Bahwa DPO nya itu Pegi alias Perong Kenapa dirubah Jadi Pegi setiawan Itu Oleh karenanya Tadi kami sampaikan Kami menilai Ini salah orang Kalau Pegi setiawan Dicurigai Sebagai orang Yang DPO Sebagai orang Yang ingin lakukan Pembunuhan Tindak pidana Maka Karena Tidak identik Dengan ciri-ciri DPO Maka orang yang dicurigai Itu seharusnya Dilakukan pemanggilan Dulu Gitu Sebagai saksi Bukan kemudian Langsung ditangkap Ini yang lagi Yang dipersoalkan Nanti di Pra-peradilan Oke Ibu mungkin melihat Akhirnya Sidang bisa Dijalankan Semua berkas Terkumpul Seperti apa Bu perasaan Akhirnya bisa Mungkin Kemungkinan Pegi ini Bisa mungkin Beba Bisa mungkin Terbukti Tidak bersalah Seperti apa Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Semuanya Kasus Sudah ada Ketik terangnya Ya saya Sih Positif Aja Pasti Perni Bebas Ibu yakin Ya Sudah Berarti Sudah Mengumpulkan Banyak Bukti Ya Bang Mungkin Untuk Sidang Pra-peradilan Saya Lebih fokus Kesitu Untuk Nanti Berarti Sudah Mengumpulkan Semua Bukti Bukti Yang Memang Bagi Seti Bukan Lah Yang Dicari Ya Ya Jadi Alat Bukti Ya Bukti Bukti Yang Sudah Kami Kumpulkan Memang Sudah Lengkap Itu Sebagai Jalil kami Bahwa Memang Pegi Setiawan Itu Berada Di Bandung Bukan Di Cirbon Tidak Berada Di TKP Kan Itu Nah Yang Paling Penting Adalah Nanti Penyidik Yang Kami Persoalkan Ini Alat Bukti Apa Yang Memiliki Penyidik Sehingga Menetapkan Kami Sebagai Tersangka Karena DPO Bagaimana Menghubungkan Itu Bagi Setiawan Kan Begitu Jadi Penyidik Harus Bisa Menunjukkan Alat Bukti Nanti Di Pra Peradilan Kepada Hakim Tunggal Apa Yang Membuat Klien Kami Ditetapkan Menjadi Tersangka Alat Bukti Apa Yang Diminiki Itu Yang Jauh Lebih Penting Karena Pra Peradilan Ini Adalah Untuk Menetapkan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Jadi Untuk Memutuskan Sah Tidaknya Tersangka Dalam Ini Pegi Setiawan Apa Mungkin Yang Abang Inginkan Sebenarnya Dari Penangkapan Penetapan Tersangka Terhadap Pegi Setiawan Batal Demi Hukum Sehingga Pegi Setiawan Bisa Bebas Itu Yang Kami Inginkan Dan Kami Ingin Penetapan Tersangka Ini Batal Secara Demi Hukum Atau Dibatalkan Karena Alasan Kami Jelas Karena Dari Saksi Saksi Mengatakan Bahwa Pegi Setiawan Berada Di Bandung Dan Itu Nanti Bisa Dihadirkan Jika Dipandang Perlu Kemudian Yang Kedua Dari Jejak Digital Baik Postingan Postingannya Facebook Maupun Chat Dengan Dede Kurniawan Itu Menandakan Dia Di Bandung Ketiga Tadi Dari DPO 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 Itu Pegi Alias Eron Kenapa Jadi Nyebrang Pegi Setiawan Itu Yang Membuat Kami Yakin Kami Berharap Kami Berharap Kutusan Peradilan Nanti Membatalkan Penetapan Tersangka Pegi Bebas Itu Harapan Kami Abang Muncul Lagi Sosok Widia Seperti Apa Abang Melihatnya Mungkin Ya itu Di media Sosial Jadi Kalau Di media Sosial Itu Saya Hanya Silahkan Sajalah Kalau Memang Benar Ya Bagus Tapi Kalau Memang Yang Dikatakan Ibu Widia Juga Tidak Benar Saya Tidak Mengomentari Tetapi Memang Ada Hal-hal Yang Menarik Yaitu Merujuk Ke Anak Kejabat Merujuk Ini Postingannya Ibu Widia Kata-katanya Merujuk Ke Pegi Cianjur Sampai Itu Sudah Jelas Kata Jelas Pelakunya Itu Dia Dan Seterusnya Kenapa Tidak Ditangkap Dan Seterusnya Itu Postingan Ibu Widia Bagi Kami Harusnya Polisi Ketika Terlalu Berani Apalagi Pulgar Harusnya Diambil Ibu Widia Mempunyai Alat Bukti Apa Mempunyai Petunjuk Apa Oleh Polisi Biar Tidak Dinilai Netizen Itu Biar Polisi Penyidik Polda Jawa Barat Dalam hal ini Tidak Dinilai Abai Atas Informasi Informasi Yang Menurut Netizen Itu Palit Nah Harus Ditindaklanjuti Sebenarnya Ibu Widia Bukti Apa Yang Membuat Anda Yakin Ada Petunjuk Kalau Memang Ada Sudah Tindaklanjuti Barangkali Dia Pelakunya Kalau Memang Setelah Dikonfirmasi Oleh Penyidik Memang Ibu Widia Bisa Untuk Menunjukkan Bukti Buktinya Itu Petunjuk Petunjuk Itu Oke Ibu Mungkin Banyak Juga Terungkap Beberapa Yang Ngomong Di Sosial Media Ngomong Segala Macem Soal Ibu Melihatnya Seperti Apa Seperti Apa Pokoknya 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 Netizen Itu Pinter-pinter Luar biasa Saya Saya Sering Sering Dapat Data Data Itu Dari Netizen Contoh Postingan Facebook Peggy Yang Hilang Justru Saya Mendapatkan Data Juga Dari Netizen Luar biasa Netizen Indonesia Apresiasi Terima kasih Luar biasa Maju Terus Untuk Mengkritisi Agar Penegakan Hukum Ini Lebih Baik Kondisi Peggy Baik 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 Saja Di Tehanan Apakah Gampang Untuk Bertemu Dengan Peggy Untuk Saat Ini Sempat Memang Agak Susah Untuk Sekarang Gampang Untuk Orang Tua Apalagi Menjenguk Peggy Sendiri Sejauh Ini Gampang Walaupun Terkadang Suka Ditunda Oh Nanti Katanya Harusnya Yang Namanya Penasehat Hukum Untuk Ketemu Tersangka Itu Tidak Harus Tidak Menunggu Waktu Besuk Karena Ada Hak Tersangka Untuk Ketemu Penasehat Hukum Ada Hak Penasehat Hukum Juga Berhak Untuk Menemui Tersangka Harusnya Jadi Tidak Harus Oh Nanti Jam Besuk Selasa Kamis Harusnya Tidak Seperti Itu Kalau Masih Menerapkan Seperti Itu Berarti Penyidiknya Tidak Paham Nah Sepanjang Kami Memaklumi Tidak Masalah Tapi Kalau Kami Sudah Tidak Terima Pasti Kami Laporkan Kepropam Sikap Sikap Seperti Itu Terakhir Ketemu Kebetulan Sama Ibu Di Pemeriksaan Tambahan Peggy Setiawan Yang Menanyakan Postingan Facebook Kondisinya Seperti Apa Ada Yang Dicurhatkan Ke Ibu Apa Apa Kondisinya Yang Disampaikan Peggy Apa Alhamdulillah Peggy Sehat Dia Cuma Kita Doanya Mas Doain Bebas Ada Permintaan Nggak Bu Mungkin Mau Next Mau Dibawain Apa Kalau Jenguk Atau Seperti Apa Bu Kalau Bawasan Makaran Kesukaan Dia Bukai Sambel Kolek Geri Terus Yang Belum Itu Kan Sudah Dibutuh Ini Waktu Jenguk Keparen Sekarang Murtanya Tape Yang Belum Kondisinya Susat Tidur Atau Biasa Mungkin Secara Raut Muka Atau Secara Kondisi Badan Fisik Kalau Fisik Pasti Terlihat Lebih Kurus Ketimbang Dibanding Waktu Baru Ditangkap Yang Ditampilkan Dalam Kompresi Pes Tapi Apakah Itu Karena Kurang Tidur Atau Pikiran Maksa Saja Namanya Orang Ditahan Di Kekang Dalam Ruang Tahanan Pastikan Kepikiran Biasa Bebas Sehingga Mungkin Bisa Jadi Stres Akibat Stres Berat Badan Menurun Akibat Kurang Tidur Juga Sama Berat Badan Menurun Jadi Saya Rasa Memang Lebih Kurus Karena Satu Pikiran Yang kedua Bisa Jadikan Kurang Tidur Tapi Apang Juga Katanya Melaporkan Intrudiana Sama Keper Tantas Kalau Dari Kami Ini Kalau Dari Kami Nah Ini Perlu Dih Perlu Tahu Semuanya Perlu Kami Jelaskan Jadi Keterangan Rudiana Ini Kami Masih Belum Bisa Untuk Melaporkan Rudiana Kalau Kami Sebagai Kapasitasnya Pengacara PG Karena Belum Disidangkan Jadi Kalau Akan Melaporkan Keterangan Palsu Itu Harus Disidangkan Dulu Baru Keterangan Palsunya Itu Yang Digunakan Dalam Persidangan Itu Seharusnya Yang Bisa Melaporkan Yaitu Para Kuasa Hukum Terpidana Jadi Kalau Kami Masih Belum Kami Masih Menunggu Dan Kami Masih Gali Lagi Kalau Misalkan 317 Pasal 317 Ke UHP Mengenai Laporan Yang Tidak Semestinya Semacam Ada Laporan Palsu Ada Rekayasa Tetapi Kan Ini Belum Dibuktikan Nanti Di Persidangan Tetap Saja Karena Ini Masih Proses Tapi Yang Sudah Putusan Itu Sudah Imkra Itu Para Terpidana Kuasanya Itu Benar Tepat Melaporkan Supaya Apa Yang Terjadi Ketika Ia Ditangkap Kemudian Diarahkan Yang Yang Paling Bagus Begini Liga Akbar Itu Mengaku Diarahkan Kesaksianya Itu Oleh Rudiana Bagaimana Bisa Melaporkan Rudiana Yang Mengarahkan Liga Akbar Itu Sehingga Kesaksianya Diskenaryokan Oleh Itu Rudiana Kalau Berdasarkan Keterangan Liga Akbar Itu Sebenarnya Cuma Memang Untuk Menyentuh Pak Itu Rudiana Itu Memang Liga Akbarnya Dulu Yang Dilaporkan Kemudian Liga Akbar Ketakan Moce Kenapa Liga Akbar Memberikan Keterangan Yang Berbeda Katakanlah Kalau Yang Persidangan Itu Tidak Benar Yang Benar Adalah Keterangan Yang Sekarang Untuk Peggy Yang Tidak Melihat Peristua Vidana Liga Akbar Pasti Mengatakan Ini Diarahkan Parudiana Muncul Diperiksa Parudiananya Nanti Liga Akbar Yang Sudah Berani Membuka Berani Membuka Apa Namanya Skenario Itu Nanti Didukung Oleh Pengacara Pengacara Bahwa Itu Adalah Karena Diminta Atau Dipaksa Atau Ditekan Sehingga Liga Akbar Juga Bisa Ringan Kalau Memang Dia Turut Serta Juga Di Hukum Tetapi Ini Jalan Apabila Untuk Melaporkan Rudiana Karena Kalau Parudiana Yang Dilaporkan Pasti Dia Konsisten Kesaksian Yang Dia Sampaikan Di Persidangan Dengan Kesaksian Yang Sekarang Di 2024 Dipegi Pasti Sama Kalau Rudiana Jadi Untuk Mencari Mana Yang Bohong Itu Pasti Masih Agak Susah Tetapi Begitu Muncul Keterangan Diga Akbar Dulu Masuknya Baru Yang Penting Kita Tujuannya Ke Rudiana Kalau Menurut Pendapat Saya Tapi Kembali Itu Adalah Hak Dari Para Kuasa Hukum Terpidana Bisa Dihartikan Berarti Abang Setuju Dengan Tindakannya Abang Farhad Berhubung Dengan Berhubung Latar Belakangnya Ini Setelah Diprisat Pak Rudiana Dianggap Membangun Cerita Akhirnya Melibatkan Pembunuh Ini Jadi Abang Bisa Dibilang Setuju 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 Biar 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 Kepastian Hukum Karena Liga Akbar Orang Dari Kampung Masa Berani Dan Itu Bikin Bikin Cerita Bahwa Pak Rudiana Mengarahkan Kesaksianya Nggak mungkin Berani Kalau Dia Rekayasa Itu Jujur Liga Akbar Bagus Itu Harus Diapresiasi Liga Akbar Jujur Maka Agar Ada Kepastian Hukum Yang Harus Dilaporkan Oke Mungkin Terakhir Tadi Cukup Menarik Ketika Berada Di States Ini Berisi Tegang Dengan Pak Rasman Ini Kenapa Ya Karena Dia Ngotot Banget Bahwa Pegi Setiawan Itu Perong Ya Itu Kan Keyakinan Polisi Penyidik Silahkan Silahkan Saja Tapi Rasman Juga Disini Berdebat Saya Debat Lagi Tapi Saya Punya Dasar Kenapa Saya Dateng Kedepan Karena Saya Membawa Putusan Agar Anda Baca DPO Itu Pegi Alias Terong Bukan Pegi Setiawan Kan Gitu Sebenarnya Sepet Kepanjing Artinya Sempet Emosi Ditonton Jutaan Orang Sehingga Harus Saya Luruskan Orang Dalam Putusan Pengadilan DPO Pegi Alias Terong Masa Kemudian Pegi Setiawan Terong Kan Gitu Pegi Setiawan Seolah Anak Ibu Bahasanya Pegi Setiawan Yang Seorang Tersangka DPO Pegi Alias Perong Tetapi Akhirnya Menyadari Nanti Diprapet Apakah Pegi Setiawan Itu Pegi Alias Perong Bukan Pesan Pesan Terkait Ini Perdebatan 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 Itu kan Wajar Berbeda Pendapat Berbeda Keyakinan Kemudian Menyampaikan Dalam Forum Itu Wajar Ya Tidak Tidak Masalah Kalau Saya Pesan Harus Berpesan Kepada Bang Rasman Walaupun Ada Penilaian Secara Subjective Misalnya Dapat Orderan Tertentu Misalnya Tapi Jangan Lupa Yang Namanya Penegak Hukum Itu Harus Menyampaikan Kebenaran Itu Oke Terima kasih